Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pokok dan fungsi kami dalam rangka penegakan hukum pasti akan menyakiti orang-orang yang terlibat dalam berperkara. Saya contohkan misalnya ketika kami melakukan penangkapan, penahanan, ini kan tentu keluarga yang bersangkutan ada semacam tanda petik tersakiti yang memang kita menganut asas peraduga tidak bersalah. Terima kasih telah menonton! Ada di masyarakat itu anekdotnya ya, atau semacam orang tidak ingin ketemu dengan satu polisi, yang kedua tentara, yang ketiga pengadilan, yang keempat kejaksaan. Jadi kalau sudah dipanggil atau mau ke kantor institusi itu, kayaknya sudah berprasangka negatif duluan. Yang menghukum seseorang yang dinyatakan terbukti salah atau tidak, dari siapa sih? Dari alat bukti. Jaksa itu hanya menunjukkan kamu itu keliru ini loh saksinya ini, ini, ini. Hakim! Oh iya bener, tinggal ketok palu, eh kau dihukum. Sekian. Bikinin sarapan apa? Tadi sekolahnya gimana? Ada kesulitan gak? Mer? Alhamdulillah pinter. Kakak ini sedik, solat di mana? Kalau di dalam teori, maka untuk membuktikan perbuatan seseorang, itu dikenal namanya alat bukti. Alat bukti itu kalau ketentuan gue pasal 184, apa saja sih? Keterangan saksi, kemudian keterangan ahli. Kemudian surat, kemudian petunjuk, kemudian ada keterangan tersangka atau keterangan kedakwa. Jadi sebetulnya siapa sih yang menghukum atau yang menentukan seseorang itu melakukan tindak pidana? Nah itu ya alat bukti tadi. Katakanlah begini, saksi mengatakan, oh betul pak, dia pelakunya. Saya melihat pak, satu. Kemudian dikaitkan dengan petunjuk. Petunjuk dari mana? Dari keterangan saksi, keterangan tersangka, surat. Ternyata apa? Barangnya yang dicuri itu pak. Sama dia dijual ke pasar, ketemu, ada saksi lagi. Oh iya pak, saya betul beli dari dia. Dengan harga murah, sudah dua. Ditambah lagi keterangan terdakwa atau keterangan tersangka. Kalau tersangka katakanlah jujur, oh iya pak, mengakui terus terangkan gampang. Sudah dapat keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa atau tersangka. Selesai sudah terbukti. Yang menarik, ketika tersangka atau terdakwa itu mungkir, tidak mengakui. Tapi penuntut umum yakin bahwa terdakwa itu dijatuhi hukuman sekurang-kurangnya dua alat bukti. Lima, terdakwa mungkir, empat masih dapat. Tapi ingat, kalau terdakwa mungkir, itu ada jurisprudensi. Mungkirnya terdakwa atau tidak ngakunya terdakwa apabila tidak didukung dengan alat bukti lain. Artinya, oh enggak pak, saya enggak. Tapi dia enggak punya saksi yang meringankan. Maka itu justru memperberat atau bukti bahwa itu kesalahan dia. Tidak pernah benar kita. Terlalu berat, marah keluarganya. Terlalu ringan, marah dalam masyarakat. Di tengah-tengah saja, dua-duanya marah. Bayang ini, kalau jadi jaksa itu bayang. Saya ke belakang umum, kulisi bawa perkara. Dia boncing. Ini sepeda, bawa perkara. Ini berapa perkara? Delapan pak. Ini barang buktinya ini. Ini barang buktinya ini. Ini? Ini belum ada barang buktinya pak. Saya lihat tangannya agak muter. Namanya swipe. Masa ingat saya di sini? Ajun Inspektur Polisi, swipe. Orang Bangkasan. Besok bawa ya, kalau tidak. Saya tidak mau, saya kembalikan. Tiap bulan kita pergi di kantor polisi, lihat tahanan. Pada kejaksaan pergi di kantor polisi. Ini tahan untuk beberapa tahun. Sudah beberapa hari tahu ditahan. Dua keluar. Kenapa belum keluar ini? Di perpantau lama, belum diperpanjang. Perpanjang setelah, kalau tidak dikeluarinya. Pakai baju putih. Kepala kejaksaan juga ikut-ikut. Kalau tidak panjang, keluarkan besok ini orang. Periksa tahanan, Pak. Di kantor polisi. Penanganan perkara yang bisa diselesaikan tanpa harus melalui persidangan, itu bisa kita hentikan. Tidak harus masuk penjara. Misalnya, pencurian yang nilainya di bawah 2.500.000. Ketika seorang pelaku itu untuk yang pertama kali, dia melakukan pencurian itu. Kemudian kenapa dia melakukan pencurian? Kemudian juga korban juga, ya sudahlah, kasihan juga. Yang penting, dia diberi pembelajaran. Tidak boleh begitu lagi. Kadang-kadang kan ditahan oleh penyidik. Entah seminggu, dua minggu. Kemudian si korban juga sudah memaafkan. Maka itu bisa kita hentikan. Tidak harus masuk LP itu tadi, untuk mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kami berani melakukan itu di bawah pimpinan Pak Jaksa Agung yang sekarang. Beliau adalah dipe pemimpin milenial. Dan beliau rupanya melihat itu. Langsung beliau mengeluarkan namanya restoratis di penuntutan. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu, kapasitas lembaga pemasyarakatan itu tidak penuh lagi. Pahami dan cermati makna filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratis. Laksanakan ketentuan sebut secara profesional dan akuntabel. Serta berlandaskan kepada hati nurani. Sebagai mana yang sering saya sampaikan bahwa hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin terus mengajak saudara untuk tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Ayah, ayah mau dimasakin apa hari ini ayah? Bukan tahu kesukaan ayah. Bukan tahu kesukaan ayah. Assalamualaikum ayah. Setiap pekerjaan ada risiko Salah satu risiko yang dialami oleh teman-teman jaksa, penuntut umum Maupun jaksa pengacara negara Itu banyak sekali ancaman Baik itu fisik, psikis, maupun semacam teror Misalnya ketika menangani sebuah perkara yang terkait dengan bunuhan Kemudian melibatkan dua kelompok Nah ini tentu macam-macam lah Ancaman psikis, kemudian tidak hanya si jaksa atau penuntut umum ini Bisa juga keluarganya Nah ini yang kadang-kadang memang ya kita tentu harus Yakin bahwa kita melaksanakan tugas ini sesuai dengan ketentuan Dulu ada kejadian yang diduga ada kaitannya Ada teman saya, satu angkatan saya ketika bertugas di Sulawesi Tengah Nah itu ditembak oleh tidak tahu pelakunya Sehingga yang kecangkutan meninggal dunia Dan ada juga beberapa yang ya tentu melaporkan kepada pimpinan Ketika menangani sebuah perkara itu Tadi yang saya bilang terornya macam-macam Oh itu paling terakhir sejak cagung Gatot kita Yang ganti kembali Suprapto Gatot Gatot Orang tidak mengetahui Menalami nasib buruk sekali Dia mau berantas penyulundupan di Tanjung Priwuk Sekarang yang rame korupsi Dulu dah ada orang korupsi Apa menurut korupsi tiar pembangunan Yang banyak penyulundupan Dia mau berantas Dari rumah ke kantor ditambrak Tangannya hilang Dia tidak ada tangannya Berhenti jaksa agung Tinggal di gang Menderita sampai mati di gang Tidak ada orang lihat Bukan ngefil saja itu Ada lebih gawat jaksa agung Silah tangannya tidak dimuatkan Jaksa itu korban-bahannya itu Nanti bunuh lagi Yang disantai-santai Saya Kenapa kali disantai Cuma saya Ambil sapakan In and on the bar Artinya jaksa itu satu Tidak terpisah-pisahkan Penuntut umum tertinggi itu jaksa agung Jadi kalau ada jaksa di kejaksaan negeri Di cabang sampai pelosok sana itu representasi dari jaksa agung In and on the bar Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan Satu Tidak bisa yang disana berdiri sendiri Yang disini maunya sendiri tidak bisa Jadi satu komandu Bahasa Belandanya jaksa itu Oficier van justisi Oficier van justisi Perwira Perwira Justisi Perwira pengadilan Ini abang-abang Tanggal 22 Agustus Jam 7 malam Terjadi kebakaran Di gedung kejaksaan Blok M Untuk yang meletas Mungkin untuk mencari jalur lain dulu ya Lantai 6 Dari ujung ke habis Nah ini Tengah Persiapan dia kesana nih Dia mau kesana nih Semoga kalian kesini ya Mohon doanya ya teman-teman Bismillah Lantai 2 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 Lantai 5 Berkobar Ya Di apa tokoh itu ya Di situ Lantai 6 Lantai 6 Lantai 6 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan itulah gelombang kehidupan kita Dalam melaksanakan tugas di institusi kita tercinta ini Dan itu yang sekarang sedang kita alami Oleh karena itu Semua tergantung kita Mau lebih baik Bekerja dengan baik Melaksanakan tugas dengan baik Mudah-mudahan Kepercayaan publik Semakin meningkat Itulah Yang harus kita lakukan Jujur pasti Berdui bawah Terima kasih telah menonton Jangankan langit-langit gedung yang terbakar Langit akan runtuh pun Hukum harus tetap ditegakkan Demi keadilan di Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton